Itu dia pernyataan pers yang disampaikan oleh Hasto Kristianto menepis segala tudingan yang diarahkan kepada dirinya terkait dengan kasus suap OTT KPK yang menersangkakan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Usai menjalani pemeriksaan di KPK, staf Sekjen PDI Perjuangan mengungkap sumber dana suap untuk Komisioner KPU. Sementara Megawati Soekarno Putri menegaskan akan memecat kadernya yang tidak tunduk pada aturan partai. Empat tersangka dalam kasus suap tukar guling kursi DPR atau pergantian antarwaktu anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan akhirnya ditahan KPK. Bukan hanya Wahyu Setiawan yang merupakan salah satu Komisioner KPU yang terjerat dalam kasus suap ini. Ada pula mantan anggota bawaslu, pengacara, hingga staf Sekjen PDI Perjuangan yang bernama Saipo. Setelah menjalani pemeriksaan di KPK Kamis Malam, Saiful mengaku telah menjelaskan aliran sumber dana suapnya. Sementara dalam merapat kerja nasional dan hut ke-47 PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri mengingatkan kader partainya tidak mencari keuntungan pribadi dan kelompok dalam menjalankan tugasnya. Megawati juga menegaskan akan memecat kadernya yang melanggar instruksi partai. Jangan sekali-kali bunggungi rakyat, jangan berhitung untung rugi bagi kerja politik, jangan mencari keuntungan pribadi atau kelompok dari tugas ideologis ini. Pidato politik ini adalah instruksi langsung dari ketua umum bagi seluruh kader PDI Perjuangan. Saya tidak akan melindungi kader yang tidak taat terhadap instruksi partai. Saya akan mengebrak kalian seperti biasanya berkali-kali agar sadar terhadap tugas ideologis kita. Jika tidak siap, silakan kalian pergi. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka penerima suap terkait proses pergantian antarwaktu anggota DPR RI dari PDI Perjuangan. Wahyu Setiawan diduga menerima suap senilai 600 juta rupiah dalam dua kali transaksi. Hingga kini tersangka utama pemberi suap Harun Masiku masih muron. Untuk itu KPK meminta Harun menyerahkan diri dan mengimbau kepada pihak-pihak yang terkait dengan kasus ini untuk kooperatif.